Terima kasih telah menonton Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap buruk, dari penyakit sampar yang busuk Dengan ketaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang Walau seribu orang rebah di sisimu dan sepuluh ribu di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat pertuduhanmu Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tula tidak akan mendekat kepada kemahmu Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku Mari kita terus berdoa untuk Penta Kosta ketiga Penta Kosta ketiga adalah pencurahan roh kudus yang dasyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asusa Street Penta Kosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali Penta Kosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi roh kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus Tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa Penta Kosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem Penta Kosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali Amin, 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 haleluya Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus Sebab oleh darahmu yang kudus Kami dilayakkan masuk dalam hadiranku Berjumpa dengan engkau ya Abah, ya Bapak Terima kasih Tuhan Tuhan hadir di baik sejujurnya Tuhan ada di tahtanya Kami bawa korban pujian Bagi Yesus buat kasihnya Kukurasakan kehadirannya Ku dengar suara berseru Anak domba yang dikorbankan Layak terima pujian Nyanyi, halleluya, 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 halleluya Tuhan hadir di baik sejujurnya Tuhan hadir di baik sejujurnya Kami bawa korban pujian Bagi Yesus buat kasihnya Ku rasakan kehadirannya Ku dengar suara berseru Anak domba yang dikorbankan Layak ku terima pujian Nyanyi, halleluya, 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 halleluya Nyanyi, halleluya, halleluya, halleluya Nyanyi, halleluya, 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 halleluya Alleluia, Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia, Alleluia 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati berita bentar selamat menikmati 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 Tak pernah berubah Dia sanggup Yesus sanggup Melakukan perkara yang besar Dia sanggup Yesus sanggup Memulihkan yang terluka Menyembuhkan yang menderita Dia sanggup Memulihkan hidup Yesus Tuhan Yesus Tuhan Mulialah namanya Yesus Allah ku Besar kuasanya Dahulu sekarang dan sampai selama kuasanya tak pernah berubah Dia sanggup Dia sanggup Yesus sanggup Melakukan perkara yang besar Dia sanggup Yesus sanggup Dia sanggup Memulihkan yang terluka Menyembuhkan yang menderita Dia sanggup Memulihkan hidup Dia sanggup Oh Yesus sanggup Melakukan perkara yang besar Melakukan perkara yang besar Dia sanggup Dia sanggup Yesus sanggup Memulihkan yang terluka Memulihkan yang terluka Menyembuhkan yang mengerita Dia sanggup Dia sanggup Memulihkan hidup Kuasa Tuhan Kuasa Tuhan Pengalir saat ini Ya Bapu Jamah kami Penuhi Ya Bapu Ya Bapu Ya Bapu Ya Bapu Jamah 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 Kuasa Kebangkitan Yesus Sanggup Melakukan segala perkara Mari angkat tangan kita Dia sanggup Yesus sanggup melakukan perkara yang besar Dia sanggup Yesus sanggup Memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menerita Dia sanggup memulihkan itu Dia sanggup memulihkan itu Katakan Yesus Yesus sanggup memulihkan itu Shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan Senang bertemu dengan semua saudara Seluruh jemaat, tua muda Dan juga pengerja dan semua hamba Tuhan Pada hari yang spesial Hari ini adalah hari peringatan kebangkitan Yesus Dari antara orang lati Pasca 2021 ini hari istimewa Mari kita datang dengan semangat Datang dengan sukacita Datang dengan penuh pengharapan Karena kuasa kebangkitannya Akan menolong kita Untuk melihat hari-hari akan datang Supaya kita semua menjadi orang percaya Siap untuk menyambut juga Kedatangannya pada kali yang kedua Saudara Sebelum saya memulai firman Tuhan Mari kita berdoa sama-sama sekali lagi Mari Bapak surga di dalam Kristus Yesus Tuhan kami Allah yang hidup Rohmu bekerja, berkerak Memenuhi kami semuanya Dan membuat kami mengerti Akan kebenaran firmamu hari ini Urapi hambamu Urapi umatmu Kami semua memenyumat Menerima berkat Tuhan Hari yang diberkat ini Dalam nama Yesus kami bersyukur Haleluya Amin Puji Tuhan Saudara Peristiwa Pasca ini tentu dimulai dari Pemberitaan tentang kematian Yesus Oleh Yesus sendiri Dan banyak murid tidak terlalu menangkap dan mengerti Masih ingat perjamuan malam Terakhir Lalu setelah itu Yesus berdoa di taman Getsemani Ditemani tiga muridnya Yesus ditangkap Matius Pasal 26 Bahwa semua murid meninggalkan dia Waktu Yesus ditangkap Peristiwa Getsemani adalah peristiwa Sengsara yang dimulai Lalu Yesus dibawa ke rumah imam besar Kayafas Ke Pilatus Sudara Yesus dibawa Untuk diolok-olok Lalu salib dikenakan Dan harus dipikul Untuk naik ke atas gol gota Bukit Tengkorak Tempat penyalipan Dan disitu Yesus Sebelum dia mengembuskan nafasnya Dia menyerahkan kepada Bapak Maka Saya percaya Ada seorang Kiri dan kanan Yang satu Tidak percaya Tapi yang satu Hari itu diselamatkan Karena dia menerima Anugerah Bersama Yesus Untuk di Pilatus Pada saat Yesus mati Ke arah tertumpah Mengalir Maka dikatakan terjadi Gempa bumi yang hebat Dan itulah tanda Dunia Berduka Karena Yesus yang kudus Anak manusia Anak Allah Menyerahkan nyawanya Kasihnya Untuk apa Supaya kita yang berdosa Supaya kita yang sakit Supaya kita yang Ada dalam kutub keturunan dosa Diselamatkan Dipulihkan Ditebus Dan hari ini kita bisa Bersama-sama Semua orang percaya Merayakan kebangkitan Dan kehidupan Yesus Yang luar biasa Sudara yang diberkati oleh Tuhan Pasca ini Yesus Bangkit Untuk mengalahkan maut Kematian Dan neraka Dan tentunya Semua saudara yang sudah Di dalam Kristus hari ini Adalah hari kemenangan Untuk kita Untuk itu kita rayakan Dengan penuh Ucapan syukur Haleluya Dia hidup Haleluya Dia menang Haleluya Nah pesan Tuhan Untuk kita hari ini Terdapat dalam Efesius 5 Ad 16 Yang berkata Dan pergunakanlah Waktu yang ada Karena hari-hari ini Adalah jahat Saya mengarisbawahi kata Pergunakanlah Waktu yang ada Karena hari-hari ini Adalah jahat Redeeming the time Because the days Are evil Wah Sekitar kita Keadaan Tidak ada yang pasti Manusia yang jahat Bertambah jahat Dan keadaan Tidak akan menjadi Lebih baik Karena Alkitab Sudah berbicara Tentang hal ini Kita boleh melihat Dunia yang maju Kita boleh melihat Segala sesuatu yang baik Tetapi keadaan Tidak menjadi lebih baik Menjadi lebih jahat Artinya Melawan Tuhan Sedara Firman Tuhan dengan jelas Berkata Pergunakanlah Waktu yang ada Dan Roma 13 Ayat yang ke-11 Rasul yang sama Paulus Memberitakan kepada kita Hal ini harus Kamu lakukan Karena kamu mengetahui Keadaan Waktu sekarang Yaitu bahwa Saatnya telah tiba Bagi kamu Untuk bangun Dari tidur Sebab sekarang Keselamatan Sudah lebih dekat Bagi kita Daripada waktu Kita menjadi percaya Ada empat kata Waktu dan saat Yang ditulis Dalam Roma 13 Waktu sekarang Saatnya telah tiba Bangun dari tidur Waktu sekarang Keselamatan Sudah lebih dekat Bagi kita Daripada waktu Kita menjadi percaya Sudara Tidakkah kita hari ini Harus Menghargai waktu Tidakkah hari-hari ini Kita harus Memberi value Nilai Yang tinggi Untuk waktu Yang Tuhan berikan Alkitab mengatakan Bahwa Tuhan Allah pencipta Itu kekal Artinya Allah tidak terikat Dan tidak Diikat oleh waktu Allah melampaui waktu Allah berada Di luar waktu Karena Allah Tidak memiliki Awal Atau permulaan Allah tidak memiliki Akhir Allah adalah Yang awal Dan yang akhir Dari segalanya Alfa dan Omega Sebelum ada waktu Allah sudah ada Selamanya Dia ada Di dalam kitab Kejadian 1 Ayat 14 Berfirmanlah Allah Jadilah benda-benda Penerang pada cakrawala Untuk memisahkan Siang Dari malam Biarlah benda-benda Penerang itu Baik matahari Bulan dan bintang Menjadi tanda yang menunjukkan Masa-masa yang tetap Dan hari-hari Dan tahun-tahun Saudara Ada season Ada hari Ada tahun Ini bicara tentang Kronos Hari ini Kita ada di waktu Yang tidak bisa mundur Tidak bisa berubah 2021 Menit Menit Jam Hari Minggu Bulan Tahun Terus Bergerak Allah lah yang menciptakan Saudara Mari kita belajar Apa kaitan Waktu Di dalam perjanjian lama Dan waktu Di dalam perjanjian baru Mengapa kita diingatkan Supaya mempergunakan Waktu ini Supaya kita bangun Dari tidur Kita Karena waktu ini Adalah waktu yang penting Untuk kita orang percaya Nah Saudara Kita pengkhutbah Fatsal yang ketiga Ayat 2 sampai Ayat 6 Saudara akan menemukan Tentang Apa yang disebut Oleh sang pengkhutbah Tentang waktu Ada waktu untuk lahir Ada waktu untuk meninggal Ada waktu untuk menanam Ada waktu untuk mencabut Yang ditanam Benar Saudara Ada waktu untuk membunuh Ada waktu untuk menyembuhkan Ada waktu untuk meromba Ada waktu untuk membangun Ada waktu untuk menangis Ada waktu untuk tertawa Ada waktu untuk meratap Ada waktu untuk menarik Ada waktu untuk membuang batu Ada waktu untuk mengumpulkan batu Ada waktu untuk memeluk Ada waktu untuk menahan diri Dari memeluk Ada waktu untuk mencari Ada waktu untuk membiarkan rugi Ada waktu untuk menyimpan Ada waktu untuk membuang Apa yang ada dalam pikiran kita tentang apa yang dikatakan oleh sang pengkhutbah ini Tentunya dia berbicara tentang dua hal Karena dia pun sudah mengalami waktu-waktu itu Hal yang pertama berbicara tentang ada waktu baik dan ada waktu buruk Tentunya ini menurut penilaian kita relatif dan subjektif Ada waktu baik, ada waktu buruk, benar saudara Bukankah waktu baik, tanda petik adalah waktu yang terjadi Waktu keinginan-keinginan saudara, harapan saudara terjadi Waktu untuk kita tertawa, waktu untuk kita menari Waktu untuk saudara yang mendapatkan rezeki, mendapatkan blessing Berkata, wow ini waktu diberkati Ada waktu untuk mengasih, menyayangi, memeluk Ada waktu untuk juga saling mengampuni dan menyembuhkan Waktu yang baik menurut kita tentunya waktu yang menyenangkan Di mana ada keuntungan atau promosi yang saudara dapatkan Waktu di mana saudara mendapat kenaikan jabatan, mendapat berkat Mendapat pasangan hidup, keluarga aman, bisa mengalami sejahtera Dan waktu kesehatanmu baik Wow itu waktu yang baik Sedangkan waktu yang buruk adalah waktu yang tidak sesuai dengan keinginan manusia Keinginan kita Berlawanan dengan harapan dan ekspektasi saudara Waktu untuk mengalami kerugian Waktu dicemoh, waktu ditinggalkan Waktu menangis, waktu kesedihan Waktu di mana kita membiarkan keadaan semakin buruk Ada waktu sakit bahkan, waktu sampai seseorang meninggal Waktu buruk ini di mana kita mengalami kehilangan rasa sakit Gagal, rasa kerugian penolakan Dan rasanya Tuhan belum menjawab doa kita Ini waktu yang gak enak, waktu di mana kemalangan terjadi Saudara Hal yang kedua Kebenaran dari waktu baik dan buruk adalah Waktu baik dan buruk itu terjadi silih berganti Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa Ada waktu untuk melahirkan, lahir Ada waktu untuk mati Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk Saudara Waktu baik dan buruk seringkali terjadi Dan memang terjadi di luar kontrol kita manusia Contohnya di saat pandemi ini Apakah kita bisa menghendal Menuntaskan dengan baik? Gak bisa Para ahli siapapun manusia di seluruh jagad raya ini Tidak dapat mengendalikan Kenapa? Karena manusia memiliki keterbatasan Karena kita memiliki keterbatasan Saudara Mari kita melihat hari ini Karya Allah yang luar biasa Karya kasih dan kuasa Allah Dimana Allah sendiri Melalui Kristus Tuhan kita Dia mau datang menembus waktu Dia datang mau mengintervensi waktu Dia Allah yang rela Allah yang kekal Yang tidak terbatas dalam waktu Melampaui waktu Rela masuk ke dalam waktu manusia Dan bekerja di dalam waktu Yang terbatas dari manusia The past The present The future Saudara Allah yang kita percaya di dalam Kristus Yesus kita Telah hadir karena kasihnya yang besar Untuk datang menembus masa lalu Saudara The past Sehingga engkau yang merasa rugi Gagal Kecewa Sakit Luka Kutub Maka waktu dia datang Kristus datang Dia mati Darah tertumpah Dia bangkit Maka disitu terjadi Pertukaran Divine exchange Pertukaran secara ilahi Kutub diganti menjadi berkat Masa lalumu dibaharui hari ini Kita yang harusnya berdosa Dihukumkan Dan upah dosa maut mati Kita mendapat hidup yang kekal Mendapat jaminan hidup kekal Kita yang lemah Yang tidak mampu Yang terbatas Diberikan ekstra Supranatural power Of that Kuasa roh kudus Untuk melakukan hal-hal yang besar Bagi kemuliaan Saudara Kita yang gak punya Hari ini Gak punya pengharapan Diberikan pengharapan Diberikan damai setera Diberikan pertolongan oleh Tuhan Waktu kau datang Mengangkat tangan hari ini Katakan Tuhan Tolong aku hari ini Bahkan kau diberikan Masa depan yang penuh harapan Masa depan yang cerah Hari yang akan datang Bahkan kekekalan diberikan Untuk kita Allah Yesus Kristus Tuhan kita Rela masuk ke dalam waktu Dan dalam hidup kita Seolah-olah kita pikir Yesus dikendalikan oleh waktu Ya Sebagai manusia Sejati Anak Allah Anak Allah ini Rela Mengikuti waktu yang ada Sehingga dia lahir Natal Usia 12 tahun Dia pergi ke baik Allah Berdiskusi Firman Allah Dia tahu tentang rencana Allah Dan dia bagikan kepada siapapun Yang berdiskusi Tentang kebenaran yang sejati Selanjutnya Dia bekerja Sebagai anak Tukang kayu Carpenter Bapaknya mungkin Punya pabrik kayu Sampai usia 30 Dikatakan Usia manusia 30 tahun Dia mulai Melayani Dan di dalam pelayanan Dia sangat diurapi Kerajaan Allah Dibawa Memerdekakan Yang terikat Menyembuhkan Mencelikan yang buta Membangkitkan yang sakit Yang mati Memberikan kebenaran Membawa Injil Damai sejahtera Dan membebaskan Orang-orang Dari tawanan Itu Yesus Yang diurapi Memberitakan tahun Keselamatan Atau rahmat Tuhan Sudah datang Sudara Yesus Tidak saja mengalami Waktu-waktu yang baik Tapi segera Dia memasuki Waktu-waktu Kesengsaraan Waktu-waktu Yang buruk Waktu baik Dilewati Dilewati Tapi waktu buruk Dialami Disitu kita melihat Yang buruk Dan yang baik Datang silih Berganti Dan kita tahu Bagaimana Apa yang ditulis Oleh firman Tuhan Yesus Mengalami Waktu Saat Terakhir Momentum terakhir Itulah waktu Dimana kasih Yang terbesar Diberikan Diberikan Dicurahkan Kepada setiap orang Yang menerima Dia Sebagai Tuhan Juru Selamat Penebus Hidup kita Sudara Kita sebagai orang Percaya Belajar untuk Mengerti Waktu yang Sementara ini Dalam hidup kita Oleh karena Kristus telah Datang Menebus Datang memberikan Hidupnya Maka dia Yang kekal Dia adalah Allah yang kekal Dia mau memberikan Kepada kita Hidup yang kekal Yohanes 3.16 Karena begitu besar Kasih Allah Akan seisi Dunia ini Sudara dan saya Sehingga diberikannya Kristus Putra Tunggal Sehingga Siapa saja yang percaya Akan beroleh Hidup yang kekal Sudara Ini kabar baik Untuk setiap orang Di sekitar kita Di era Pentakosta yang ketiga Ini biarlah kita Memberitakan Injil Kabar baik Bahwa Kehidupan itu Tidak hanya Di dunia Alamin yang baik Dan yang buruk Silih berganti Tapi ada Waktu kekekalan Dimana tidak Ada lagi yang buruk Dimana tidak Ada lagi Tangisan Air mata Duka cita Penderitaan Kecemburuan Kemarahan Dendam Digantikan dengan Waktu yang baik Waktu kekekalan Dimana kasih yang sempurna Kekudusan yang sempurna Kita alami Bersama Sama dengan dia Mari saudara Hari ini Mari kita melihat Perspektif Yang benar Sudut pandang Allah Karena ini berkaitan Dengan relasi Kasih kita Kepada Allah Pergunakanlah Waktu yang ada Karena hari-hari Ini adalah Jahat Redeeming the time Because the days Are evil Sudara Iblis tahu Bahwa kita Memiliki Waktu yang ada Yang terbatas Tapi dia coba Di waktu terbatas Untuk melipat Gondarkan pengaruh Menarik kita Supaya Kristen kita Kristen dunia Kristen kita Kristen cinta uang Kristen kita Kristen yang amoral Kristen kita Kristen yang sekuler Kristen kita Kristen yang Tidak Sungguh-sungguh Sama Tuhan Iblis tidak punya Waktu lagi banyak Untuk menjatuhkan kita Sebab itu Dia melipatkan Dakan Pekerjaannya Mengganggu Anak-anak kita Mengganggu remaja kita Mengganggu Keluarga kita Jangan goyah Jangan buka celah Untuk Iblis Itu sebabnya Saudara Iblis hari ini Bekerja giat Karena inilah Hari-hari terakhir Sebelum dia Diselesaikan Dipenjarakan Sibu tahun Saudara Iblis Memakai Waktu-waktu buruk Yang tidak sesuai Dengan harapan kita Dalam hidup ini Membuat orang Kristen Kecewa Orang Kristen Mulai tinggalkan Ibadah Ibadah online Itu gak enak Saya mau Ibadahnya Ibadah On-site Ketemu orang Saudara Kalau terus Kita tinggalkan Ibadah Maka Hal itu berbahaya Iblis senang Membuat kita Terlena Membuat kita Sibuk dengan yang lain Hari yang kita Khususkan untuk Tuhan Mulai dicuri oleh Iblis Iblis mulai Mengarahkan kita Ibadah online Gak enak Kita gak bisa Nyembah sungguh-sungguh Siapa bilang Hari ini saya melihat Banyak orang Kristen Bertambah sungguh-sungguh Walaupun Angka-angka yang mundur Juga mungkin banyak Saudara Iblis senang Kita menyembah dia Menyembah dunia Iblis akan pakai Waktu-waktu buruk kita Dimana kita lemah Sakit Sedang rugi Sedang rumit Mengelus keluarga Keuangan Studi Pekerjaan Yang rasanya sangat burat Di masa pandemi ini Iblis pakai Supaya kita terlengar Supaya kita meninggalkan Tuhan Dan kerja keras Cari uang Saudara Perhatikan Iblis Akan terus bekerja Merenggut Mengambil hati Saudara Hati-hati Kenyamanan Kenikmatan hidup Bisa membuat manusia Jadi sombong Dan meninggalkan Tuhan Di negara-negara Makmur maju Orang gak cari Tuhan Kenapa? Sibuk Entertain dirinya Sibuk Berfonya Sibuk Menikmati Hari-harinya Sehingga mereka Lebih mementingkan Kesenangan Daging Kesenangan Mata Kesenangan Telinga Bersenang-senang Dan tidak Beribadah Saudara Ini bahaya Arena Peperangan Rohani terjadi Karena kita ada Dalam silih Berganti waktu baik Dan waktu buruk Tapi kiranya kita Memenangkan Peperangan Ini karena Iblis Sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu Dan hari ini Malilah kita Mengalami kemanganan Kristus Iblis Semoga kita jatuh Kita tawar hati Kepahitan sama Tuhan Kepahitan sama gereja Sesama Dan akhirnya Meninggalkan Tuhan Sebagai orang percaya Mari hari ini Kita terpanggil Untuk kembali Aktif menebus Mempergunakan Waktu Yang terbatas Dan sementara ini Supaya menjadi Moment Moment Yang bermakna Dalam kaitan Dengan Kristus Dan Kekekalan yang dia berikan Pada kita Hari ini Sudara Mari Kita lebih aktif Mempergunakan Momen-momen yang Tuhan Berikan Kepada kita Yang pertama Kita menangkap Momen Kebangkitan ini Kita harus Mempergunakan Waktu yang singkat Menjadi momen Yang berharga Untuk Menyerahkan diri kita Sepenuhnya Kepada Tuhan Dan mempersembahkan Hidup kita Kepada Tuhan Allah Satu-satunya Yang mempertanggungjawab Untuk masa depan kita Dan waktu kita Bekerja sama dengan Allah Sudara akan lihat Hari-hari ke depan Hari-hari dimana Engkau akan lihat Perkara-perkara besar Di era Pentecostal Ketiga ini Maukah sudara Melihat Tua yang Jiwa-jiwa yang besar Yang banyak Dimulai dari Sudara Dimulai dari Kesaksian pribadi Dimulai dari Kehidupan Doa yang Sung-sung Hari-hari ini Kita mau melihat Jeremiah Generation Anak-anak muda datang Pada Tuhan Kita harus ambil Momen ini Jangan hilang Tangkap momen ini Dan mulai bergerak Bersama-sama Untuk kita Kiap Dan jangan Lalai Waktu Yang paling Real Dimana kita Menangkap momen Adalah Now Hari ini Sekarang Jangan Menunda Sudara Biarlah Hari kemarin Menjadi urusan kemarin Tetapi Hari ini Merupakan hari Dimana kita Berkata Tuhan Aku tidak mau Siasiakan hari ini Hari ini adalah Hari yang terbaik Now is the best time Untuk Mulai Hidup yang produktif Gak lagi Malas Berdoa Gak lagi malas Bersaksi Gak lagi malas Melayani Gak lagi malas Melakukan sesuatu Sudara Sehingga Hari ini Merupakan hari Permulaan Baru Untuk kita kembali Kebangkitan Kristus Memberikan momentum Yang tepat Untuk kita Bangkit Sudara Seringkali Penghambat Daripada Kita bergerak Adalah Menunggu Ya Menunggu Wah Jangan tunggu Sampai Kesusahan Berlalu Ada orang Yang menunggu Sampai Nanti Kalau saya Punya Waktu Baru Saya Melayani Tuhan Wah Kalau saya Sudah Terpromosi Kalau saya Punya Uang Cukup Saya Sudah Tidak Khawatir Hal-hal Di rumah Saya Baru Ikut Tuhan Maaf Setiap Saat Di dunia Ini Hari buruk Bisa Datang Kematian Bisa Datang Kapan Saja Sebab itu Sudara Mari kita Bijaksana Untuk Menangkap Momen Keselamatan Yang Tuhan Berikan Sudara Yang Yang kedua Yang kedua Mari kita Menciptakan Momen Bagi Pengerja Bagi Pelayan-pelayan Tuhan Pada saat Kita Menghadapi Masa Hari-hari Buruk Yang Tidak Sesuai Keinginan Kita Kita Pikir Kita Kehilangan Patah hati Kita Lagi Ngalami Kesulitan Ekonomi Jangan Menyerah Dan Putus Asa Kita Harus Menciptakan Momen Untuk Iman Kita Bangkit Momen Untuk Kembali Menerima Berkat Firman Tuhan Mengucapkan Firman Banyak Menyembah Banyak Doa Saudara Ada Kuasa Supranatural Yang Tuhan Berikan Untuk Orang Yang Mau Bangkit Untuk Intim Dengan Tuhan Apapun Keadaan Saudara Apapun Situasi Saudara Hari ini Kiranya Kita Lah Yang Menciptakan Momen Momen Yang Baru Untuk Belajar Bangkit Dari Luka Luka Dan Kesakitan Kita Mari Percayai Dia Lebih Dari Kemarin Mari Trust Him More Than Yesterday Kalau Saudara Sedang Mengalami Luka Hari ini Saudara Sedang Mengalami Kesakitan Pain Biarlah Luka Kesakitan Pengalaman Buru ini Hari-hari Buru ini Menjadi Pesan Yang Khusus Untuk Kita Bangkit Sama-sama Karena Kita Itu Diberikan Kekekalan Oleh Tuhan Kita Diberikan Waktu Yang Tidak Terbatas Nantinya Saudara Setiap Kali Ada Rasa Sakit Ada Sesuatu Yang Saudara Sedang Alami Itu Menurutkan Pesan Untuk Kita Itu Berhenti Dari Kebiasaan Buruk Kita Untuk Kita Berhenti Melakukan Dosa Untuk Kita Berhenti Meninggalkan Pergaulan Yang Buruk Untuk Kita Memaafkan Orang Bersalah Pada Kita Walaupun Sakit Tapi Tuhan Mau Hari Ini Kita Belajar Memiliki Respon Yang Benar Terdapat Rasa Sakit Krisis Hal Buruk Hal Hal Yang Tidak Sesuai Ekspektasi Saudara Sehingga Kita Menjadi Pribadi Yang Lebih Tangguh Di Dalam Era Kebangkitan Kristus Hari Ini Saudara Jangan Beri Kesempatan Kepada Iblis Kalau Dia Datang Larilah Atau Tolak Usir Dia Dalam Nama Yesus Yang Terakhir Mari Kita Menghargai Waktu Menjaga Momentum Dengan Melampaui Moment Yang Ada Artinya Apapun Yang Terjadi Dalam Hidup Kita Karena Allah Dapat Melakukan Jauh Lebih Daripada Apa Yang Kita Doakan Apa Yang Kita Minta Bagi Setiap Saudara Yang Mengasih Tuhan Jadi Hidup Ini Serahkan Sama Tuhan Melampaui Moment Kita Terbatas Tapi Dan Allah Mengendalikan Hidup Kita Keluarga Kita Pekerjaan Pelayanan God Is In Control Kita Harus Melihat Melampaui Moment Yang Kelihatan Mata Jasmani Kita Karena Allah Akan Melakukan Hal-hal Yang Besar Yang Kita Tidak Lihat Hari Ini Mari Saudara Hari Ini Kita Bersyukur Sama Tuhan Supaya Kita Semua Menghargai Waktu Yang Allah Berikan Waktu Yang Sangat Berharga Hari Ini Dimana Kita Diminta Mempergunakan Waktu Yang Ada Karena Hari-hari Ini Adalah Jahat Tuhan 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 Menolong Kita Untuk Melihat Hari Esok Yang Penuh Harapan Sebab Dia Hidup Ada Hari Esok Ada Kekekalan Manusia Yang Tidak Mengenal Tuhan Terbatas Dengan Waktu 70 80 Selebihnya Kesukaran Kematian Tapi Kita Kapanpun Kita Dipanggil Kita Ada Di Dalam Kekekalan Bersama Dengan Yesus Kekasih Jiwa Kita Semangat Pasca Menolong Kita Semuanya Bapak Surga Terima Kasih Akat Tangan Saudara Yang Hari Ini Sedang Lemah Sedang Berkata Aku Kenapa Tuhan Menghadapi Hari-hari Buruku Hari-hari Sakitku Hari-hari Kerugian Hari-hari Kemiskinan Hari-hari Kelemahanku Sekarang Hamba Katakan Dalam Nama Yesus Tuhan Dapat Kembali Memulihkan Hari-hari Ini Untuk Engkau Yang Terluka Bangkit Ada Pesan Tuhan Engkau Akan Melihat Kemuliaan Tuhan Kalau Engkau Serahkan Momentum Ini Kepada Tuhan Biarlah Dia Mengendalikan Masa Depan Keluarga Pekerjaan Pelayanan Dan Hidup Tuhan Memberkati Kita Dalam Nama Yesus Kiranya Pascah Dan Berkat Pascah Menggairahkan Kita Untuk Tetap Melayani Tuhan Sampai Dia Datang Kembali Haleluya 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 Amen Selamat Pascah Bapak Ibu Saudara Yang Saya Kasihi Saudara Yang Ada Di Rumah Dan Di Manapun Anda Berada Mari Kita Berusuka Cita Karena Hari Pascah Nyanyikan Satu Nyanyian Sebab Dia Hidup Ada Hari Esok Saudara Percaya Hari Esok Lebih Dari Hari Ini Sebab Dia Hidup Ada Hari Esok Sebab Dia Hidup Ku Tak Gentau Karena Ku Tau Dia Perang Hari Esok Hidup Jadi Artis Seperti Yah Hidup Sekali lagi Katakan Seperti Yah Hidup Ada Hari Esok Seperti Yah Hidup Ku Tak Gentau Karena Ku Tau Dia Pegang Hari Esok Hidup Jadi Berarti Seperti Hidup Hidup Jadi Berarti Hidup Jadi Berarti Seperti Yesus Hidup Ini saatnya kita membawa persenangan syukur Di minggu yang pertama di bulan April ini Tuhan memberkati umatmu Apa yang mereka tabur di tempat yang subur melalui pelayanan GBI City Tower ini Tuhan akan kembali memberkati mereka karena mereka mengasihi Tuhan dan Tuhan tidak pernah menutup pintu berkatmu Untuk setiap orang Bahkan yang berkekurangan Yang sedang mencari pekerjaan Yang sedang stagnasi Tuhan Allah Breakthrough Terobosi Supaya mereka mengalami satu terobosan bersama Tuhan dalam bidang keuangan mereka Diberkatilah rumah tangga, pribadi, kesehatan Oh Tuhan kami berdoa Kiranya keadaan Indonesia dipulihkan oleh Tuhan Pekerjalah roh kudus Engkau mengasihi Indonesia Engkau mengasihi gereja-gerejamu Kami berdoa untuk leadership gereja kami Memberkati Pak Niko dan seluruh gereja-gereja kami di seluruh dunia Memberkati pelayanan gereja di GBI City Tower Dari anak-anak dan guru sekolah minggu Pemuda, remaja, kaum dewasa, family, pria, wanita, senior Semua ditolong, diberkati oleh Tuhan Terima kasih kami bisa beribadah hari ini Itu karena Tuhan mengasihi kami Haleluya Sekarang mari angkat kedua tangan kita Kekasih Tuhan berkat yang sempurna Kasih karun yang berlimpah Dari tahta Bapak di surga Di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru selamat penembus yang hidup Resuku Tuhan, kekuatan, urapan Penyertaan Allah roh kudus yang manis Menyertai kita Sekarang sampai selama-lamanya Semua yang percaya katakan Maranata Datanglah ya Tuhan Yesus Kami merindu kami Semua kita katakan Amin Amin, amin Tuhan memberkati saudara Sampai minggu yang akan datang Haleluya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.